Halo semua, selamat datang kembali di channel kami yang penuh dengan tips bermanfaat untuk pertanian Anda. Hari ini kami memiliki sesuatu yang menarik dan berbeda untuk Anda. Tanaman yang subur adalah impian setiap petani. Tapi terkadang hadirnya hama bisa merusak keindahannya. Tapi jangan khawatir, kami punya solusinya dengan tanaman pintar yang dapat menghambat hama secara alami. Ada begitu banyak tanaman yang ternyata punya kemampuan alami untuk melindungi tanaman Anda dari serangan hama. Mari kita kenali beberapa di antaranya. Yang pertama, ada tanaman kacang-kacangan. Beberapa jenis tanaman kacang-kacangan seperti kacang hijau dan kacang tanah dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi serangan hama. Selanjutnya, tanaman jagung. Jagung dapat berfungsi sebagai tanaman perangkap yang menarik hama-hama tertentu seperti warang coklat dan ulat gerayak dari tanaman padi. Yang ketiga, tanaman gambut atau ketapang. Tanaman gambut memiliki sifat antifungi dan mengandung senyawa alami yang dapat menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri penyebab penyakit pada tanaman padi. Yang keempat, tanaman serai atau serih. Serai mengandung minyak atsiri yang mengandung senyawa seperti citronella, geraniol, dan limonene yang dapat mengusir serangga pengganggu seperti wereng dan kutu daun. Selanjutnya, ada tanaman kapur barus atau serih wangi. Kapur barus juga mengandung minyak atsiri yang bermanfaat sebagai pengusir serangga hama seperti kutu kebul dan walang sangit. Yang keenam, itu tanaman jahe. Jahe memiliki sifat antibakteri dan antifungi yang membantu melindungi tanaman padi Anda dari infeksi penyakit dan serangan hama. Selanjutnya, ada tanaman labu. Tanaman labu dapat digunakan sebagai tanaman perangkap untuk menarik serangga pengganggu seperti ulat dan kutu daun dari tanaman padi. Yang kedelapan, tanaman brotowali. Brotowali mengandung senyawa yang memiliki efek antifedan terhadap serangga hama, sehingga dapat mengurangi kerusakan pada tanaman padi. Berikutnya, ada bunga gemitir atau marigold. Bunga ini punya kualitas unik yang dapat menangkal serangga hama seperti kutu daun. Tambahkan beberapa bunga marigold di sekitar tanaman lain dan Anda akan melihat perbedaan yang sangat luar biasa. Sekarang mari kita lihat pohon nim. Nim memang luar biasa. Bukan hanya daunnya yang berguna untuk mengusir hama. Tetapi juga biji, akar, dan kulit kayunya mengandung zat alami yang dapat mengganggu pertumbuhan serangga. Jadi nim adalah pilihan yang tepat untuk melindungi kebun Anda secara alami. Berikutnya, ada bunga matahari. Taukah Anda bahwa biji bunga matahari itu dapat menarik tikus dan menjauhkannya dari tanaman lain? Jadi tanam bunga matahari untuk menjaga tanaman Anda dari gangguan tikus. Selanjutnya, ada tanaman kejipir. Kejipir mengandung senyawa alami yang dapat mengusir hama seperti kutu daun dan ulat dari tanaman padi. Yang terakhir adalah tanaman pegagan. Pegagan memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang dapat membantu melindungi tanaman padi dari infeksi penyakit. Jenis-jenis tanaman tersebut dapat ditanam di sekitar sawah atau di antara tanaman padi untuk membantu menghambat hama secara alami dan meminimalkan penggunaan pesticida kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Itulah dia teman-teman beberapa tanaman pintar yang dapat membantu Anda menghambat hama secara alami untuk pertanian Anda. Jangan ragu untuk mencoba dan memadukan tanaman-tanaman ini untuk perlindungan yang optimal. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami agar tetap mendapatkan tips-tips bermanfaat seputar pertanian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bertani. Terima kasih telah menonton!